Intro Sekarang gini, misalkan pemerintah Pemerintah ini menyarankan dan siapapun Mengedukasikan bahwa Kita harus cuci tangan, sering cuci tangan Kan seperti itu Nah, oke Itu kan bagus, dan aku akan ambil lagi Lebih bagus lagi Aku Muslim Bukan hanya cuci tangan Aku berwudu Istokomah Istiqomah berwudu Kan lebih luas Nah, ketika kita beristikomah berwudu Kan menjadi habit Nah, setelah Corona pun Kita akan kebiasaan Sudah nikmat kita beristikomah wudu Cuci tangan, muka Jadi Semoga ini, makanya itu ya Ini akan menjadi dampak Yang baik Kalau kita bisa ngambil Dengan baik, jadi ketika Pemerintah nyuruh Jangan keluar rumah Kalau tidak perlu Mendingan di rumah aja Kan gitu Ya, di rumah itu ngapain Itulah yang harus kita Tanamkan Edukasi yang baik Kita sama-sama belajar Aku juga minimal sama keluarga Ayo kita sama-sama belajar Mungkin selama ini aku sudah jauh dari keluarga Karena sering tur dan keluar kota Atau selama ini juga aku sudah berantakan beribadah Saat ini, jadi bukan hanya secara material di dunia Tapi kita justru bangkitkan juga untuk sama-sama belajar Untuk mendalami tentang spiritual Karena kembali lagi ke Gusti Allah Gitu Gitu Karena kita Mau minta ke siapa dengan seperti ini gitu Tetap gitu Ikhtiar kita lakukan Dengan cuci tangan Dengan berbudu Dengan apapun gitu ya Dengan istilahnya alat-alat kesehatan Itu ikhtiar kita lakukan Tapi doa spiritualitasnya juga kita harus Bangun gitu Dan seperti ya Sesuai Bukan aku mengajari Bukan tidak ini hanya sharing Dan aku juga sama-sama Aku selalu mengajak Yuk kita sama-sama belajar Gitu Dan ambil hikmahnya apapun dengan baik Dan ini Sama-sama kita belajar Belajar untuk mendekatkan diri lagi Kepada Yang punya saham kehidupan Atas kehidupan ini gitu ya Setia Allah gitu kan Dan banyak hikmahnya yang Jarang kumpul sama keluarga Akhirnya kumpul tuh sama keluarga Yang tadinya gak memperhatiin anak sekolah Sekarang memperhatiin Karena belajar di rumah Dan segala macam Banyak hikmahnya Banyak Banyak hikmahnya Makanya Jangan sampai Apa Jangan sampai Ngelewatin Masa-masa ini Dengan kesiasiaan Tidak melakukan karya-karya yang baik Makanya Aku bersyukur banget Diajak dengan Ada kegiatan seperti ini Walaupun Tidak Acaranya tidak Gimana gitu ya Tapi Inilah Inilah edukasi gitu loh Inilah yang harus di edukasikan Kepada masyarakat gitu Bahwa masyarakat harus punya karya Tetap Gitu Biar tidak menjadi manusia yang kalah nanti Itu yang pengen aku Minimal kalau aku sih memberikan referensi Buat para fans-fans Setiap band Minimal kan Itu kan umat juga gitu Aku pikir kalau misalnya Figur-figur semua memberikan referensi yang baik Insyaallah Dan Indonesia Indonesia tuh kuat Karena apa Bukan hanya karena pemimpinnya Tapi karena masyarakat Militansinya Masyarakatnya yang hebat Sok Ayo kita cek Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih atas dukunganmu